Desa wisata Undisan di Bangli kemarin di Provinsi Bali kami berkesempatan untuk berinteraksi, berkolaborasi bersama Adira karena ini adalah salah satu langkah kami untuk makin banyak menggerakkan ekonomi lokal karena dari total hampir 3.500 desa wisata di tahun 2022 ini mereka membutuhkan sentuhan yang berkelanjutan dengan merangkul mitra-mitra kami meyakini bahwa 550 juta sampai 600 juta pergerakan wisatawan Nusantara itu bisa tercapai dan target kita 1,8 sampai 3,6 juta wisata mancanegara yang sebagiannya juga mengunjungi desa-desa wisata unggulan itu bisa kita realisasikan, itu yang menjadi target kita Baik, baik. Kira-kira mungkin masih jauh nggak langkah untuk mencapai target tersebut? Kalau untuk wisatawan Nusantara, sangat optimis kita bisa berada di atas targetnya. Untuk wisatawan mancanegara, kami optimis walaupun di tengah-tengah keterbatasan jumlah penerbangan, tapi kami meyakini kita langkah bersama, kita tambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, target wisata Nusantara juga bisa kita wujudkan.